Jualan di marketplace itu ada penaltinya Kalau misalkan kita melaksananya itu ada penaltinya juga Gak tau kenapa aku masih mungkin apakah aku terlalu kolot gitu Aku masih terlalu minat ke situ Karena agak kolot sih emang gue Seingat aku mbak Dulu pertama kali aku mau mencoba Membencut pejualan Merambat ke marketplace ya Itu dulu aku supe Dan searching dengan Berbagai kata kunci yang mengarah ke produk ini Itu gak ada Satu pun gak ada Tidak ditemukan gitu Dulu harga 5 ribu Itu aku dimakin-makin pembeli Sampai sekarang pula aneh gak boleh 5 ribu guys Pula aneh loh gak boleh 5 ribu Itu aku masih dimakin-makin pembeli Tapi aku cek Sampai pada akhirnya Foto katalog produkku itu tersebar di marketplace Akhirnya jam 4 lebih 10 selesai guys Yeay Saatnya kita pulang Eh aku deng maksudnya saatnya aku pulang Nah Alhamdulillah Pulang mudik 13 pesanan 14 ya Yang satu tadi sudah dibawa Mas Sofirin Nih Tuh Kelihatan gak 14 pesanan Setelah mudik Aku kebut tadi setelah duhur Ternyata tetap gak kelar juga Sampai jam 4.10 baru selesai Dan sekarang kita pulang Biar besok di Pick up hari berikutnya Assalamualaikum guys Ya udah dari tadi lari mudah mandir Keluar masuk Keluar masuk Jumpa lagi Hei guys apa kabar Kembali lagi di Banyosot Menyapa teman-teman semua dari toko ajos Ya kembali lagi di ajos lagi Sekarang setelah kemarin Mudik beberapa hari ya Tendiatanya Dan teman-teman mungkin menyemat cerita mudiku Terima kasih Dan hari ini aku dari tadi Mudah-mudahan kalau mau packing Mas mau packing Ada orang beli Lagi packing dapat seberapa Ada orang beli Padahal aku tadi berangkatnya siang Mulainya packing itu sekitar habis duhur Terus Mas Sofirin yang pick up Petugas pick upnya udah dateng Belum ada yang siap di pick up Terus aku yang udah tanda merah Itu aku Ini aku Apa Cepetin gitu ya Aku selake gitu Terus Biar dibawa sekarang sama Mas Sofirin Yang lainnya menyusul besok Dan tadi juga Petugas DNA-nya pun Yang petugas pick upnya juga bilang Bu buka boton gitu Aduh aku belum mulai pick up Besok aja gitu Dan ini udah jam setelah tiga guys Mendung banget Hujan Baru-baru hujan Gimana tempat teman-teman Nah Aku Ini masih Packing-packing Nih Ticker ya guys Ticker nih ada Ticker Tuh Ini mau dipegain Keempat Keempat alamat Terus Terus Ini masih Belum dikardus-kardusin juga Nih Tuh Seperti ini Sebenarnya Kemarin-kemarin tuh Aku bilang Sama Sama Yang beli ya Setiap kali ada Notif masuk Pesanan gitu Aku bilang Mohon maaf Untuk Saat ini Saya Toko Ajos Belum bisa Melayani pengiriman Untuk Pesanan online Karena masih Dalam perjalanan mudik gitu Jadi aku Terbuka aja Terus Yang beli bilang Gak apa-apa Ini sampai kok Sesampainya aja Pokoknya Nanti packingnya Yang rapi Yang aman Gitu Jadinya Ini dari kemarin Setiap hari itu Ada notif masuk Notif masuk gitu Nah Kenapa kok enggak Misalnya teman-teman Tanya Nah kan Fiturnya bisa tuh Dipakai fitur Fitur Tutup toko Jadi sementara Biar orderan Gak masuk gitu ya Mau Mau aku setting Kayak gitu kan Fitur toko tutup Gak bisa guys Kenapa gak bisa Karena kan yang kemarin Sebelum lebaran tuh Ada Pesan masuk Ya ada orderan masuk Terus Prosesnya kan masih Di perjalanan tuh Masuk Masih Masih proses kirim kan Rakyatnya masih Di jalan Belum selesai pesanan itu Jadinya gak bisa Ditutup gitu aja Nah Bisanya ditutup itu Kalau gak ada aktivitas Misal pengiriman Udah kosong gitu ya Terus gak ada pesan bener masuk Nah itu baru bisa Ditutup tokonya Toko di marketplace Kalau Kalau gak Masih ada aktivitas itu Baik pengiriman Ataupun pesanan Itu tutup Gak bisa ditutup Jadinya ya Kemarin tuh Masih diisi itu Gondol itu Aku tuh sampai Ada beberapa Pesanan itu Dibatalkan oleh sistem Karena gak aku tolak Kalau aku tolak Ya sama-sama sih Sebenernya ya Resikonya tuh guys Jadi kalau punya toko Di marketplace Gitu ya Kalau misalnya Oh hujan jadis banget Dengerannya suara Oke Gak apalah ada suara-suara hujan itu ya Aku lama gak pake mic Karena kalau lama-lama Suaranya enakan pake hape Langsung aja gini Daripada pake mic ya Selanjut Tadi itu gimana Aku ngomong Aku cerita Cerita tentang Pesanan online Terus tiba-tiba langsung lupa Tadi mau ngomong apa Oh iya Jadi pesanan Yang dibatalkan oleh sistem ya Dengar-enggak suaranya Hujan Ganas Banget Ini aku sendirian guys Kembali lagi Ke mode default ya Rika adjustor Rika dan adjustor Tapi nanti Apa namanya Lebaran ku masih belum selesai Jadi besok aku masih ada agenda Ya Sama Sama keluarga Nanti aku share sama temen-temen ya Ceritaku Lebaran bersama Keluarga ku gitu Terus Kembali lagi ke soal Pesanan yang dibatalkan Oke Jadi Sebenarnya Waktu kemarin mudik Aku di situ bondo Posisinya ya Sudah sampai situ bondo Itu Pesanan masuk Terus Tapi Aku jawab Seperti tadi Ada yang Oke Mengerti Kemudian Pesanannya dibatalkan oleh mereka Beberapa dibatalkan oleh mereka Beberapa enggak respon Akhirnya Dibatalkan oleh sistem Kenapa enggak mau ku tolak Sebenarnya aku tadinya Menunggu supaya pembeli Membatalkan sendiri Karena Kalaupun mau Dibatalkan oleh Aku Misalnya aku tolak Atau Dibatalkan oleh sistem Itu sama-sama Jadi final Jualan di marketplace Itu ada Penaltinya Kalau misalnya kita melaksanakan Itu ada Penaltinya juga Kalau Mesti misalnya Kita gak terima order Dibiarkan gitu aja Sampai akhirnya Nanti sistemnya Membatalkan Itu juga Kena penalti Sama-sama Kena penalti Dan Itu resiko Yang beberapa pesanan Itu sampai Dibatalkan Itu Karena aku Menunggu Pihak pembeli Supaya Kebatalkan Aktifasi pengertian Aku lagi di luar kota Mungkin beberapa hari Sampai Beberapa waktu Sebetar Dan itu Belum bisa melakukan Pengiriman Operasional Keputu Sibur Jadi Belum bisa melakukan Pengiriman Jadi Mereka Biar kesadaran Sejirik Itu Membatalkan Gitu Tapi Gak 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 Respon Padahal Padahal Kalau Teman-teman Ini Mungkin Gak Tahu Tapi Kalau Yang Jualan Online Mungkin Gak Tahu Ya Nah Kalau Yang Bukan Online Shopper Bukan Penjual Online Gak Jualan Di Online Shop Itu Kalau Misalnya Apa Cat Ya Cat Cat Dengan Pembeli Misalnya Kita Amatkan Produk Kita Habis Atau Kita Lagi Gak Bisa Di Yang Bersana Kemudian Kita Cat Dengan Bahasa Mokong Dibatalkan Ada Kata Dibatalkan Itu Kita Udah Kena Sempre Langsung Tuling Apa Itu Udah Kena Warning Kalau Tetep Diteruskan Kesannya Itu Nanti Kita Kena Penalty Jadi Ada Rule Nya Kalau Jualan Online Itu Ada Rule Selain Itu Bisa Tentang Jualan Online Itu Banyak Seminya Banyak Terbaik Terbuka Banyak Terus Dan Pilihannya Pun Banyak Semuanya Tergantung Ke Kitanya Tergantung Prinsip Kita Balik Lagi Ke Diri Kita Lagi Niat Niat Cari Rezeki Kan Sama Cari Rezeki Tapi Banyak Caran Ada Yang Kayak Aku Jualan Produk Sendiri Jualan Yang Aku Punya Produk Jadi Jadi Banyak Yang Dulu Dulu Aku Sama Suamiku Pak Riku Tuh Bilang Gak Harus Punya Barang Sendiri Dropship Gak Apa Terus Malah Baru Baru Ini Yang Booming Kan Akhir 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 Sampai Akhir Sampai Sampai Saat Inipun Yang Masih Jadi Peluang Itu Affiliate Jadi Affiliator Bintang Jadi Pada Ngejar Jadi Bintang Affiliator Affiliator Di Shopee Affiliator Di Tiktok Ya itu Bagus Ya Cuman Gak Tau Kenapa Aku Masih Mungkin Apakah Aku Terlalu Kolot Aku Masih Terlalu Minat Kesitu Karena Agak Kolot Sih Emang Gue Maksudnya Gimana Soalnya Kalau Aku Rasain Jadi Aku Cari Rezeki Itu Pakai Filing Pake Rasa Kalau Aku Rasain Gak Mantep Tugat Nah Aku Pilihanku Mantep Kalau Jualan Online Itu Aku Punya Produknya Kalaupun Misalnya Bukan Produknya Gak Ready Di Cuma Jelas Jelas Pengirimannya Itu Dari Aku Dari Tokoku Gitu Bukan Dari Aku Cari Orderan Aku Link Ke Mana Aku Cari Produknya Kenapa Kalau Muda Itu Kan Bisa Dropship Atau Abenet Ya Kenapa Karena Aku Masih Berpikiran Riskan Aku Masih Berpikiran Itu Riskan Riskan Apa Riskan Ada Takutnya Nanti Aku Sebar Katalog Terus Produknya Fotonya Apa Terus Nanti Ternyata Yang Dikirim Dari Pihak Selam Itu Beda Itu Yang Aku Takut Jadi Kalau Yang Aku Jual Meskipun Aku Jual Online Yang Beli Di Luar Kota Sana Kita Kirim Tapi Jelas Yang Kirim Itu Aku Sendiri Produknya Ya Apa Yang Aku Tampil Dikatalog Produkku Gitu Kalau Dropship Atau Apulia Itu Aku Yang Takut Yang Dikatalog Apa Nanti Yang Dikirim Beda Seperti Kejadian Waktu Tadi Pagi Ada Tadi Pagi Atau Tadi Malam Ya Lupa Ada Yang Cap Sama Terbaru Terbaru Misalku Kasih Foto Mbak E bilang Ya Soalnya Aku mau Memastikan Mbak Kemarin Itu Aku Beli Ternyata Seperti Seperti Ini Ini Mbak Itu Ceritanya Pes Tapi Yang Dipirim Itu Berhasil Dengan Yang Dipotong Nah Aku Bilang Aja Aku Sampaikan Seingat Aku Dulu Pertama Kali Aku Mau Mencoba Mencoba Kejualan Bunya Sebenarnya Aku Jualan Hanya Di Toko Aja Di Toko Aja Sebenarnya Bunya Aku Jualan Hanya Di Toko Saja Tapi Karena Aku Berpikir Coba Aku Mau Merambat Ke Marketplace Untuk Mengejut Kejualan Juga Terus Merambat Pasar Yang Di Luas Tentunya Gak Hanya Di Sekitar Sulu Saja Itu Dulu Aku Sufay Dan Cereng Dengan Berbagai Kata Kunci Yang Mengarah Ke Produk Ini Itu Gak Ada Tidak Ditemukan Tidak Ditemukan Kemudian Aku Memberadikan Dini Yaudah Nanti Apakah Akan Dicari Orang Atau Tidak Yaudah Aku Posting Aja Aku Pasang Aja Katalog Tidak Tidak Tahun Ternyata Beberapa Lama Disanggut Baik Pasar Banyak Orderan Sampai Ribuan Ya Kalau Di Market Plain Sampai Ribuan Kalau Jualannya Di Togo Itu Sudah Bertahun Tahun Yang Lalu Jadi Mungkin Sudah Belasan Ribu Atau Puluhan Ribu Ya 10 Ribu Lebih Mungkin Karena Sudah Lama Dan Dan Ini Memang Zaman Dulu Tidak Ada Yang Berani Tapi Aku Beranikan Diri Sampai Dimaki Pembeli Aku Mental Aja Katanya Mahal Zaman Dulu Harga 5.000 Itu Aku Dimaki Pembeli Sampai Sekarang Pula Aneh Gak Boleh 5.000 Guys Pula Aneh Loh Gak Boleh 5.000 Itu Aku Masih Dimaki Pembeli Tapi Aku Terserah Sampai Pada Akhirnya Sampai Pada Akhirnya Foto Katalog Produk Itu Tersebar Di Marketplace Jadi Aku Lihat Di Marketplace Itu Katalog Produk Ada Banyak Yang Pasang Ini Ada Yang Jual Pake Foto Produk Di Beberapa Banyak Aku Lihat Dulu Juga Waktu Aku Jual Yang Top Plays Ligang Top Plays Itu Juga Banyak Tapi Mungkin Itulah Ya Sistem Cara Kerjanya Marketplace Mungkin Gitu Ada Yang Dropship Ada Yang Abiliate Aku Enggak Bilang Aku Enggak Menghakimi Itu Atau Menjustifikasi Itu Itu Pilihan Masing Masing Tetapi Apa Ya Kembali Lagi Ke Orang Orang Lagi Pokoknya Mudah Mudahan Kalau Memang Itu Jual Abiliate Atau Jual Dropship Itu Ya Amanah Pastikan Produk Yang Dijual Itu Akan Sama Dengan Produk Yang Akan Dikili Nanti Gitu Loh Padahal Makin Kesini Produk Itu Makin Banyak Yang Jual Ikut Ikutan Kekelihatan Aku Aku Ikutan Jual Online Ikut Pasang Pasang Produk Di Marketplace Banting Harga Udah Kayak Gitu Jadi guys Soal Banting Bantingan Harga Itu Enggak Cuman Di Pasar Doang Ya Di Pasar Tradisional Doang Enggak Di Marketplace Pun Gitu Tapi aku Lila Hita Allah Kalau Banting 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 Harga Monggo Tapi aku Bismillah Aku Patroannya Jelas Gitu Aja Nanti Ada Momen Kita Bikin Promo Gitu Tapi Kita Lihat Pasar Dulu Gitu Ya Kalau Model Banting Bantingan Harga Mas Kita Cuman Dapat Capek Guys Ya Kan Packing Packing Kayak Gini Menyikah Waktu Terus Biaya Gak Cukup Hanya Untuk Untuk Kirim Enggak Ya Ada Biaya Packing Ada Macem Macem Itu Tertunya Influ Biaya Operasional Ya Kan Nah Kalau Misal Nanti Kita Packing Asal Asalan Nanti Pembeli Komplain Ya Kan Kita Lagi Yang Kena Gitu Jadi Kalau Soal Urusan Harga Saing Saing Harga Ini Aku Lint Bila Matep Aja Pokoknya Kita Cari Berdiri Yang Bener Yang Enggak 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 Senggol-senggolan Enggak Jegel-jegelan Enggak Tekling-teklingan Enggak Sikut-sikutan Gitu Nah Aku malah Jadi Ngobrol Banyak Banget Ya Ngobrol Panjang Banget 12 Menit Guys Oke Aku Mau Lanjut Dan Berikutnya Aku Mau Pack Packing Ini Kirim Kemana Ini Tadi Ya Tikar-tikar Ini Kemana Oke Di Tengajuk Ternyata Guys Jadi Tikar-tikar Ini Nih Ya Jadi Tikar-tikar Ini Ternyata Mau Digirim Ke Nganjok Ataus Jawa Timur Oke Guys Sekarang Aku mau Lanjut Packing Dari Tadi Ngeci Aku Kalau Ngomong Jadi Gitu Lupa Kerjaan Sekarang Aku Mau Kerjakan Ya Oke Kita Rekindu Lagi Di Video Selanjutnya Terima Kasih Dan Sudah Selesai Limurnya Kita Kembali Ke Aktivitas Semula Bye Thank you Bye 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 Terima kasih.